Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan share ke kalian cara bikin pola masker so langsung aja kita mulai step yang pertama aku tentuin dulu garis tengahnya dengan cara menggambar garis putus-putus vertikal dan horizontal setelah itu aku ambil ukuran dari kiri ke tengah dan tengah ke kanan masing-masing 6,5 cm setelah itu kita tarik garis vertikal dari ukuran yang sudah dibuat jadi jumlah garisnya disini ada tiga garis vertikal dan satu garis horizontal next tarik garis lurus di garis vertikal kiri dengan ukuran atas ke tengah tengah ke bawah masing-masing 3,5 cm garis ini kita kasih nama sudut A dan sudut B dengan total ukuran 7 cm dari sudut A tarik garis lurus sepanjang 1 cm ke kanan dan lakukan hal yang sama untuk sudut B untuk sudut yang sudah dibuat ini kita kasih nama sudut C dan sudut D masuk ke bagian garis vertikal kanan aku gambar garis putus-putus dengan ukuran dari atas ke tengah dan tengah ke bawah masing-masing 7,5 cm dari sudut kanan bawah gambar garis putus-putus ke sebelah kiri dengan ukuran 4 cm dari sudut kanan atas gambar garis putus-putus ke sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm selanjutnya gambar garis putus-putus dari sudut C menuju sudut kanan atas yang sudah dibuat tadi dan untuk sudut ini kita kasih nama sudut E kemudian kita gambar garis lurus dari sudut D menuju sudut kanan bawah yang sudah dibuat tadi dan untuk sudut ini kita kasih nama sudut F kembali dengan garis putus-putus tarik dari sudut E ke bagian tengah garis vertikal kanan untuk sudut ini kita kasih nama sudut G kemudian gambar garis putus-putus dari sudut G ke F nah jadi kita sudah selesai untuk sketsanya disini aku bikin keterangan ukuran untuk setiap sisi pola disini aku pakai polaris atau roll panggul kecil aku tarik garis sedikit melengkung dari sudut C ke E lakukan hal yang sama dari sudut E ke G dan sudut G ke F dan sempurnakan garis lengkungan di sudut G supaya tidak terlihat terlalu runcing nah langkah selanjutnya disini aku mempertebal pola dengan cat spidol hitam nah teman-teman jadi sebenarnya kalau sudah seperti ini pola udah bisa kita gunting aja langsung cuman karena disini aku fokus ke cara membuat polanya jadi aku mau bikin sedetail mungkin setelah semuanya selesai aku akan hapus bagian-bagian yang gak perlu next aku akan memperjelas keterangan setiap ukuran pola yang udah aku buat terakhir aku kasih warna coklat pada bagian pola masker yang sudah jadi jadi bagian yang udah diwarnain ini nantinya adalah bagian yang digunting oke selesai sudah sekian pola masker kali ini semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba nah disini aku punya beberapa contoh masker yang sudah jadi dan di video selanjutnya aku akan bikin cara membuat salah satu masker ini sekian video dari aku thanks for watching and I'll see you guys on my next video bye-bye 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 Terima kasih telah menonton